Bom atom yang menghancur leburkan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Super Fortress berjuluk, Boxcar. Pesawat itu dipiloti seorang perwira Angkatan Darat Amerika bernama Charles Winnie, dan petugas pengebom bernama Kermit Behan. Masyarakat dunia memiliki opini berbeda mengenai dua sosok ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka bertanggung jawab atas musnahnya puluhan ribu jiwa. Namun sebagian lainnya menganggap bahwa mereka adalah pahlawan, yang berjasa menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi bila bom atom tidak dijatuhkan.